Data dari DPC Apri Tebo ada 3.000 penambang emas tanpa izin atau peti yang bekerja menambang mencari emas dan masih bekerja dengan cara otodidak tanpa ada pembelajaran sehingga merusak lingkungan. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Apri Gatot Sugiharto mengaku ada bahan pengganti merkuri dan cyanida yang dinamakan WS212. Bahan ini sangat ramah lingkungan sehingga penambang tidak perlu merusak lingkungan dalam mencari emas. Selain itu, Apri juga akan merekomendasikan alat lainnya selain dompeng untuk mencari emas agar lingkungan tetap terjaga dan penambang tidak terus diburu oleh petugas keamanan. Sebenarnya kita sudah punya bahan pengganti merkuri maupun cyanida yang ramah lingkungan. Nah itu nanti untuk di tempat yang memang ada primernya kita bisa bikin pelatihan untuk melakukan pengolahan yang ramah lingkungan. Apa namanya bahan itu? Kalau di Apri kita namakan WS212, WS212.